Selamat malam Sobat Gridoto Dalam Facebook Gridoto Live kali ini Kita akan unboxing sebuah headrest monitor Merknya Sansui Dengan kodenya HM701 Nah HM701 ini tersedia juga di otobusa.com Jadi kalian yang pengen minang headrest ini Silahkan meluncur ke otobusa.com Nah soal harga Headrest monitor Sansui ini Harga awalnya itu dibanderolnya Rp 1.750.000 Cuman hari ini ada diskon sebesar 26% sob Jadi kalian bisa bawa headrest monitor ini Seharga Rp 1.250.000 Nah Rp 1.299.000 Atau kita berikan Rp 1.43.000 Nah daripada penasaran Kita mulai dulu aja ini Unboxing Sansui ini Headrest monitor ini Oh iya Di dalam box ini Terdapat beberapa kelengkapan Yang pastinya Dua buah headrest monitor Sebanyak dua buah Dengan lebar layarnya itu 7 inci Nah jadi Kemudian ada Yang pasti ada buku manual Kemudian ada buku garansi Dan ada semacam instalasi gitu lah Ada bracketnya Ada kabelnya Terus gak lupa pula ada remote Jadi kalian tuh Untuk mempersakan suara Memperkerjaan volume suara itu Gak usah repot-repot Pencet-pencet Nah langsung aja kita Unboxing ini dulu Penasaran kan? Gua juga penasaran Pasti penasaran kan sob Kita buka aja ini dulu ya Cara bukanya gampang sih Cuman ini ada Ada clapnya Ada bukanya begini Dan tinggal dibuka gini doang Nah ini jadi Seperti yang tadi Gue udah bilang Di dalam box ini tuh Terdapat beberapa paket Atau banding Yang pertama ini Ini ada Isinya ada beberapa Barang ya disini Yang pasti ada buku manual Yang keliatan Ada Remote nya juga Yang tadi gue bilang Terus ada Ada bracket nya juga Dan kabel instalasi nya guys Nah kita unboxing dulu ini ya Nah ini unboxing nya begini Ini ada Ada kartu garansi Ada kartu garansi Nah ini Kemudian ini ada User manual Atau Buku manual ya Buat Tapi Ini juga Kalian juga bisa Pasang di Ahli audio mobil terdekat Gitu Ini ada buku manualnya Lengkap Ada penjelasan Ini tombol ini Untuk apa Untuk apa Gitu Ini jelas Dan ini ada Yang paling penting Ada wiring nya Jadi bisa dilihat Wiring nya Nanti kita akan buka kabel nya Kayak gimana Wiring nya Oke Gini user manualnya Terus Nah kita pertama Buka kabel dulu kali ya Nah kabel nya itu Bentuknya kayak gini nih Seperti ini kabel nya Jadi ini Kalau Sobat sobat lihat Bisa dilihat Ada beberapa warna ya Ada warna Merah Ada warna hitam Ada warna kuning Nah dua kabel kuning ini Ini namanya Kabel video out Ini video out dua ini Karena dia punya fitur Dua out video Jadi video out dua nya Ada dua Kemudian Ini kabel power Sob Kabel power nya itu Yang ini masa Yang ini kabel power nya Ini terlihat ada Seek ring nya Dan ini Nanti langsung ke Head unit Ini langsung ke head unit Kita buka aja Ininya Seperti ini Ya Ini seperti ini Kabel nya Lumayan panjang sih Jadi dari Ini kan Headless monitor ya Jadi di sandaran kepala Jadi di sandaran kepala Ke bawahnya itu Kabel nya gak Menjuntai-juntai Sekitaran Bangku Nah daripada Kita coba buka-buka lagi ya Ini kabel nya Kemudian yang pasti Karena ini Headless monitor Ada Bracket nya Bracket nya terdiri dari Ini Bracket nya Bracket nya lumayan ya Nguarin nya Nah Bracket nya Ini seperti ini Ini seperti ini Bracket nya bentuknya Sudah terlihat ya Ini bisa di zoom Biar lebih jelasnya Kepada Sobat yang sedang Nonton live ini Unboxing Kemudian yang terakhir Supaya kalian gak repot-repot Mencet-mencet Sansui ini enaknya Ada remote Jadi tinggal pencet Dari sini Bisa Nambahin volume Ngurangin volume Dari sini Nah ini bisa dilihat Mungkin ada Tombol apa aja Ya Oke Nah Jelas ya Dari sini Oh iya Soal harga Sob ini Karena diskon 26% Jadi Harganya jadi 1.299.000 Atau diberikan jadi 1.3 Nah ini sama Paket yang kedua tuh Ada juga sama Karena ini ada 2 buah unit ya Jadi disini ada 2 buah Plastik juga Dan disini sama Ini ada wiring Atau istilahnya apa ya wiringnya Pengkabelan gitu ya Kabel-kabel gitu Sama bracketnya Jadi ini sepaket Bisa dilihat Nah ini yang disunggu-tunggu Bentuknya headrest Sansui Ini kayak gimana sih Headrest monitornya Ini kan 7 inci ya Kita coba buka aja Disini terdapat 2 buah Kalau bisa dilihat Ada 2 buah Ada 2 buah Kita coba keluarkan Nah ini Ini aman banget Sob Ini dilengkapin Sama pelindung-pelindung gitu Jadi Kalau lagi dalam pengiriman Atau dalam ekspedisi tuh Tidak mudah Kena Benturan tuh Tidak mudah Kena impact yang parah gitu Nah ini udah dilindungi ini Ternyata Di ini juga dilindungi lagi Jadi Bagian yang kerasnya ini Bagian LCD-nya Akan terlindungi Nah ini kalian akan lihat Bentuknya Nah ini 7 inci ya Ini 7 inci Lebarnya 7 inci Dan juga Ini ada Tombol-tombol Untuk pengaturan Headrest monitornya Cuman Sayangnya Tombol-tombol ini Bentuknya kayak Layar smartphone Jadi Gak bisa Ada dipencet-encet gitu Tapi ini gak masalah Karena ini untuk Penumpang kan Kalau untuk pengemudi kan Mesti Yang bisa dipencet-encet Jadi lebih Apa ya Gak ngeraba-raba gitu Tapi kalau buat Penumpang Itu gak masalah Kemudian kita bergerak ke Ininya Tombol-tombolnya Di sini yang jelas Ada Tombol plus dan minus Untuk volumenya Kemudian ada Tombol menu Ini tombol powernya Untuk mati dan nyalain Kemudian ini untuk Breaktestnya Ini bisa diatur Breaktest layarnya Seberapa Terang gitu Kemudian ada mode Dan ini ada mode AV-nya Atau videonya Nah kalau Ini Mungkin ada yang Mau bertanya Jangan sungkan-sungkan Buat tanya di Kolom bawah Komentar ini ya Dan jangan lupa Untuk like Dan juga komen Kalau perlu di share Nah ini Berbicara soal Kenyamanan Ini karena headrest ya Jadi posisinya Di Di penumpang Tengah Jadi ini untuk Headrest mengemudi Dan penumpang depan Jadi ini bentuknya headrest Ini bahannya Enak banget nih sob Di pencet-pencet gini Enak banget Nyaman banget Kalau untuk Handalan kepala Dan ini yang pasti Bukan jahitan palsu Ini jahitan asli Jadi semua Jadi gak Mengurangi Kelembutan Dari ininya Kayak gitu Ini enak banget Oh iya Tadi kan Gue punya janji Untuk memperagakan Bagaimana Sedikit memperagakan Bagaimana Si headrest monitor ini Pasangannya rapi Ini terlihat dari ini Nah ini kabelnya Bentuknya kayak gini Kabelnya bentuknya Seperti ini Nah ini headrest monitornya Kabelnya bentuk Seperti ini Nah untuk Pemasangannya Ternyata Kabelnya ini Gak menjuntai-juntai Kalau kita lagi Ilustrasi ini mobil Ini kan menjuntai-juntai Kemana-mana gitu ya Kabelnya ini Gak kemana-mana guys Ini tinggal masuk ke Sini Bracket ini Ternyata bulung Fungsinya apa Ternyata ini Buat jalur kabelnya Supaya gak menjuntai Kemana-mana Gimana caranya Kita nunjukin aja Kita coba ini dulu ya Pasang ini dulu Kita pasang ini dulu Seperti masukin Kabel ke dalam lubang ini Kemudian Pasang terus Sampai di ujungnya Nah Disini itu Ada semacam Drat nih sob Jadi tinggal diputer ini Dratnya Diputer 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 Nah ini udah masuk nih Nah ini Bisa diputer Seperti ini Bisa diputer 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 Nah Kita coba masukin lagi Nah ini Ada beratnya Masuk ke sini Dan Bola Kelihatan kan Jadi Kabelnya itu gak Menjuntai kemana-mana Dan ini bisa langsung Dimasukin ke dalam Jok Dalam kulit jok Ini langsung Masuk ke Jalur kabelnya Mobil yang ada di Pintu sebelah ini Negeri copet covernya Seperti itu Nah Buat Sobat Grid Otto Yang mungkin merasa Kebingungan dengan ini Kami juga Menyanyakan untuk Pasang ke Ahli audio Mobil terdekat Yang menurut Yang langganannya Sobat Grid Otto sendiri Oh iya Satu lagi Headrest monitor Sansui ini Ini loh Apa Universal Bisa dipakai Kesemuanya Gitu Nah Kita pake ke Semuanya Terus Ini bentuknya Seperti ini Kalau soal harga Headrest monitor Sansui ini Dibanderol Karena ada diskon Jadi dibanderol Satu juta Dua ratus Sembilan Atau Satu koma tiga Nah Kurang lebih Kayak gitu Nah ini Bentuknya Headrestnya Dan ini bentuk Headrest monitor Bisa keliatan gak Juga bisa zoom ini Lihat Bagaimana Besarnya Nah ini Tombol-tombolnya Nah Seperti itu Mungkin ada Sobat Grid Otto Yang pengen nanya Bisa tulis aja Di bawah Ada kolom komentar Bisa isi disitu Gitu Nah untuk yang Di luar kota Kalian bisa juga Besen di Otobusa.com Karena Otobusa.com juga Melayani Pengiriman Yang mengalami Melayani Pengiriman Seluruh Indonesia Seperti itu Ini Headrest monitornya Bentuknya Seperti ini Nah ini karena Dia sepasang Yang kanan kiri Di Di mana Di penumpang Baris kedua Nah ini yang sebelah Sebelah sisinya lagi Dan bungkusnya sama Dibentuknya juga sama Seperti ini Di pelindungnya Seperti ini Terus Ini kita buka juga Biar gak penasaran Kita buka juga Oh ini juga sama Nyopot juga sama Satu lagi Ini Ternyata ada Lobang power outlet Disini Bisa keliatan gak Kameramen Nah mas kameramen Di zoom Nah seperti ini Nah ini bisa untuk Ngecas Kalo macem Nah ini juga dilengkapi Dengan Speaker Begitu Kurang lebih Nah Kalo soal Headrest ya Ini kan karena Buat handaran kepala Sekaligus buat Entertainment juga Gitu kan Jadi Headrestnya ini Empuk banget nih Jadi buat Penumpang depan Atau pengemudi Yang Yang suka Nyander-nyander kepala gitu Atau lagi santai Itu enak banget Kayak gitu Jadi Apa Rekomen banget lah Apalagi buat Ini loh Buat Kamu keluarga muda Yang baru punya anak kecil Nah itu supaya Anteng bisa Pake ini Buat di belakangnya Ter-film Film-film Animasi Atau Kamu yang suka Bawa Keluarga besar Seperti Jalan-jalan Ke Luar kota Pantai Atau gunung Karena kan Kalo liburan tuh Bebernya macet Dan butuh Apa Butuh Hiburan yang lebih Bagus Lebih 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 Enak gitu kan Nah pake Headrest monitor ini Cocok banget Karena ini Secara Dia udah 7 inci Gitu Udah 7 inci Itu lebar banget Untuk hiburan Jalan macemnya Cukup banget Kurang lebih kayak gitu Mungkin kalo ada yang mau tanya Bisa Share Bisa tulis di kolom komentar ini Kalo ada yang mau bertanya Silahkan Belum ada ya Oh yaudah Kita lanjut lagi ya Headrest monitor ini Dibanderol Dengan harga Karena lagi diskon 26% Jadi 1.299.000 Atau kita genekkan Jadi 1,3 Diskonnya dari 1.750.000 Warga awalnya Kayak gitu Ya ini Lubangnya kayak gini Ini gampang banget Sebenernya instalasinya Karena di buku manualnya Udah terlihat jelas banget Dan kalian tinggal Sambungin Kabel ini Ah sebentar Saya akan keres Ini lebih enak Nah diginiin Seperti jadi Meja peraganya Siap Meja peraganya Pasang kesini Nah Kita tulis ini Nah ini kan Kelihatan ya Sobat Ini ada Dari headrester Seperti ini Cara nyambungnya tuh Tinggal ini kan Yang ke headrest Ke head unit nih Yang di wiring kabelnya Cara nyambungnya tuh Tinggal Ini Tinggal colok ini Kesini Celek Nah Sudah jadi sambung kan Dan bisa disambungin Kalian lebih kayak gitu Ini ada yang mau bertanya Bisa Langsung utarakan aja Pertanyaannya di kolom komentar ya Sob Nah ini kayak gini Nah soal harga Headrest monitor ini Dibundle dengan harga Rp1.299.000 Dan tersedia di Otobursa.com Jadi buat yang di luar kota Nggak usah khawatir Otobursa.com juga Ngelainin kirim-kirim loh Jadi ya tinggal Klik barangnya di Otobursa.com Ini Di rumah kamu Jadi ya gitu Ada yang mau bertanya Tinggal Tulis di kolom komentar aja Mungkin kita balik lagi Ke fiturnya kali ya Fiturnya ini Yang pertama Udah pasti Dia punya Lebar monitornya itu 7 inci Ini terlihat banget Dari kalian Dari Layar kaca Kalian Kelihatan Dan ini ada Tombol-tombol Ini punya fungsi Tapi ini sayangnya Tombolnya nggak Tombol bener-bener Fisik gitu Ini kayak tombol Tombolnya smartphone Tapi nggak masalah Ini karena Buat penumpang ya Tapi enaknya Ini bisa pakai remote Jadi kalian bisa Ngatur suara Atau mau ngatur video Atau menu Tinggal pakai remote aja Kayak gitu Kalau ada yang mau tanya Bisa di kolom komentar Sok Oke Kalau ada yang mau tanya Silahkan Kalau nggak ada mungkin Itu dulu ya Live dari unboxing Kita kali ini Tapi buat sobat Yang pengen beli ini Sansui Headless Monitor Sansui ini SHM701 Bisa buka di Oto Bursa Klik barangnya Langsung Pilih pembayaran Dan pilih Ekspedisinya Tinggal tunggu Di rumah Anda deh Gitu aja Sekian Unboxing kali ini Kita bertemu Di Grid Auto Live selanjutnya ya Sob Terima kasih Bye-bye Sobat Grid Auto Sampai jumpa 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 Sampai jumpa